musik DERIA Halo selamat datang kembali di The Rians di Koi 89 Hari ini kita akan membuat konten di tengah hujan Di cuaca yang mendung tapi tidak masalah Ini adalah bukti bahwa The Rians itu Emang kalau bagi-bagi ilmu dan bagi-bagi pengalaman Gak lihat-lihat cuaca Membuktikan bahwa anda layak Dan saya juga layak mendapatkan seribu like Ayo tombolnya semua yang nonton ini dikasih like Kita langsung bahas aja Ini dia nih Penghobikan Koi Biasanya selalu mempunyai beberapa item Yang wajib dimiliki di rumahnya Salah satunya adalah memiliki serokan ikan Kenapa? Ya-ya dong Kalau kamu atau teman-teman punya kolam Koi Tapi gak punya serokan ikan Ketika mau ngangkat ikan karena untuk dikarantina Diobati Atau mau dijual Mau dikasih ke orang Ngambilnya pakai apa? Pakai serokan ikan Nah Tapi serokan ikan hanyalah untuk Penghobi ikan Koi yang Ya Kelas amatir Kalau mau kelas kakap Menuju ke jenjang yang profesional Mau ngobatin ikan Yang udah gede Mau ngangkat ikan Koi ke dikarantina Yang udah gede Ngangkatnya pakai serokan biasa Bisa robek Ikannya bisa luka Dan juga bisa menyebabkan kerugian lainnya Pada ikan Koi Kesayangan kita yang indah itu Perlu ada tambahan Alat serokan lainnya Yang wajib teman-teman punya Yaitu Ini dia Ini dia nih Ini disebut Dengan penghobi ikan Koi di dunia Macem-macem Ada yang bilang Serokan kaos kaki Ada yang bilang Serokan panjang Intinya Ini adalah serokan kaos kaki Kalau gue nyebutnya Kegunaannya Banyak macem Tapi Biar gue gak ngulang-ngulang Sebenernya Kalau teman-teman Mau tau fungsi serokan apa Penjelasan detail serokan apa Teman-teman bisa lihat langsung Konten di atas ini Tuh gue kasih linknya Itu gue pernah ngebahas Atau ngebot konten Tentang serokan Dan kegunaannya Dan macem-macemnya Serokan ikan Koi Nah Tapi di konten ini Gue mengkhususkan diri Untuk membahas Serokan kaos kaki ini Gunanya yang pertama Adalah Mengangkat ikan Koi yang besar Itu dengan aman Karena dia memiliki bahan Terbuat dari aluminium Yang anti karat Dan Bahan serokannya juga Kainnya yang bukan kain biasa nih Tapi kain yang bagus Nanti kan gue kasih detail deh Apa kelebihannya Kita siap-siap ya Harga dulu deh kita bahas Harganya Serokan ini teman-teman Murah Tapi berkualitas Hanya 155.000 rupiah Selama belum berubah harganya Dan teman-teman bisa langsung beli Di Tosinkoy Jakarta Ini dia nomor Tosinkoynya Mas Afif ya Kenapa harus beli di Tosinkoy Karena banyak banget yang jualnya Karena banyak banget penjual yang lain Tapi gue gak tau kualitasnya Sedangkan ini gue beli dari Tosinkoy Dan Emang udah ketahuan kualitasnya Dan dipakai dengan Tosinkoy Tosinkoy kalau teman-teman mau tau Juga merupakan Seorang Pondesigner Pemborong atau Produsen pembuat kolam kue berkualitas Dan juga Penjual alat-alat kebutuhan kolam kue kita Nah Harganya ini sekali lagi 155.000 rupiah Sekarang kita lihat kelebihannya Atau keterangan produknya ini Apa aja nih Yang wajib teman-teman tau Dan Nyebabin teman-teman Jadi yakin kalau beli Serokan Kosaki ini Di Tosinkoy Gak akan rugi Ini kelebihannya Baik Jangan lupa Disebut juga Serokan ini dengan Fish Handling Net Serok Atau seser Atau seser Angkat ikan koi Atau serokan Kaos kaki Spesifikasi produk ini Materialnya nih Yaitu berbahan parasut Berkualitas tinggi Atau bagus Diameternya Berukuran 50 cm Panjang parasutnya 145 cm Panjang gagangnya 50 cm Bodinya Terbuat Dari Almunium Kuat Dan anti karat Nah penggunaannya Teman-teman Seperti tadi gue bilang Gue ulang-ulang lagi Bisa untuk Mengangkat ikan koi Yang berukuran besar Yang efeknya Membuat ikan koi kita itu Aman Tidak cedera Tidak luka Dan tidak stres Seperti ini contohnya Ini adalah contoh Cara penggunaan Serokan ikan koi Atau serokan Kaos kaki ini Pada ikan koi yang berukuran Jumbo Atau besar Oke Nah Keuntungan keduanya lagi Kalau teman-teman Menggunakan serokan Ini Juga bisa Memindahkan Air kolam Ke wadah Atau bakarantina Yang teman-teman mau Karena teman-teman Jangan lupa Ini rumus karantina Atau rumus Memindahkan ikan koi Kepada Atau ke dalam wadah Sebenarnya Sebaiknya Tidak perlu Atau dilarang keras Menggunakan 100% Air baru Sebenarnya Setiap wadah Atau bakarantina Juga harus Menggunakan 50% Setidaknya Air kolam yang lama Itu Menyebabkan Ikan koi Tidak terlalu stres Dalam menghadapi Air baru Yang parameternya Semua juga baru Makanya Kita selalu disarani Kalau mengkarantina Ikan koi Atau memindahkannya Ke wadah Dalam Hal apapun Juga keperluannya Biasakan Menggunakan Air kolam yang lama Minimal 50% Dan dengan serokanek ini Juga bisa Memindahkan Air itu Dengan mudah Tanpa harus Teman-teman Gayungin Hatu-hatu Ke wadahnya Ini bukan soal Gaya-gayaan Ini bukan soal Soal profesional-profesionalan Tapi kalau Emang teman-teman Berencana Mau naik tingkat Jadi penggemar Ikan koi yang Profesional Teman-teman Harus Mengupdate Barang-barang Keperluan Kebutuhan Ikan koi di rumah Teman-teman Salah satunya Harus punya Serokan Koskaki ini Nah Kalau udah seperti ini Udah punya seperti ini Lihat dong Gue udah seperti Punya baret Kayak kopasus Jadi Ini penting banget Ayo Udah mulai di upgrade Kebutuhan kolam Koynya Harus punya Serokan Ikan koi Koskaki ini Agar Merawat Ikan koi Dengan Cara yang mudah Memindahkannya Dengan cara Lebih mudah Lebih aman Itu semakin Membaik Dan semakin bertambah Ilmu kita Setiap saatnya Masa iya Penghobi ikan koi Tapi imunnya Nggak nama-nambah Ayo jangan lupa Beli sekali lagi Serokan ikan koi ini Di Toshinkoi Indonesia Nomornya ini dia Dan kalau mau nanya-nanya Soal seputaran Serokan ikan koi ini Juga Boleh DM Instagram gue Tapi follow dulu ya Akan gue jawab Semua pertanyaannya Teman-teman Semoga bermanfaat Semoga teman-teman Mau mengupgrade Dan bisa mulai Menambah koleksi Kebutuhan Perawatan ikan koi Kita di rumah Memang Beberapa perawatan Belinya Karena gengsi Atau latah Akhirnya mubazir Tapi kalau serokan Kaos kaki ini Bukan cuma sekedar Gaya-gaya alam Biar mirip Jepang No Tapi memang sangat Membantu kita Dalam merawat Ikan koi kesayangan kita Wajib punya Jangan lupa di subscribe Sehat-sehat semuanya Salam satu hobi Salam Nishikigoi Dan Tetap jangan berkerumun Corona masih ada Oke Gue begini Gaya-gaya Pak Presiden kita Pak Jakowi Kan lagi musim nih Pakai peci Kaos Tapi kaosnya kalah keren Kalau Pak Presiden sama gue Gue kaosnya tosin koi Sama kain sarung Sampai jumpa Assalamualaikum Minyak Harganya kok Turun tapi Gak ada di pasaran ya Belum lagi Sekarang udah naik lagi Main ikan koi aja Ada pernah mikir minyak 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 Rehana Bantu Papa Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya